Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh lebih semangat lagi jawabnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salam kesadaran Belum diajarin ya Saya ajarin, saya mandu Ketika saya bilang salam kesadaran Teman-teman jawabnya Indonesia Terus habis itu saya bilangnya tiga kali ya Terus kalau setelah tiga kali Teman-teman ganti tanya sama saya Indonesia saya akan jawab Salam kesadaran gitu ya Kita mulai Salam kesadaran Indonesia Salam kesadaran Indonesia Salam kesadaran Indonesia Indonesia Salam kesadaran Indonesia Indonesia Salam kesadaran Indonesia Salam kesadaran Terima kasih Pelabihan Seven Awareness ditemukan sejak tahun 2006 Dengan lahirnya buku yang berjudul The Seven Awareness Tujuh kesadaran hati Jiwa menuju manusia di atas rata-rata Di dalam buku ini yang tergantung adalah Satu Awareness of Thinking Bagaimana membuka gembok-gembok dalam pikiran Yang selama ini sudah Anda yakini benar Namun ternyata salah Yang kedua Awareness of Silence Bagaimana agar mampu menjadi pribadi yang proaktif Bukan reaktif Serta memiliki kebiasaan baru Yaitu satu jam silent Yang ketiga Awareness of Success Bagaimana agar mampu menemukan sukses sejati dan terhindar dari gejala sindrom toxic success Yang keempat Awareness of Soul Bagaimana memiliki jiwa yang kuat dan bahagia Yang kelima Awareness of Wisdom Bagaimana memiliki kearifan jiwa yang memiliki komunikasi asertif Bukan agresif atau permisif Yang keenam Awareness of Vision Mewujudkan visi besar yang selama ini Anda inginkan Dengan tiga H Tiga H Head Heart Dan Hand Yang ketujuh Awareness of Surrender Inilah tangga tertinggi bagaimana memiliki keikhlasan dalam bekerja Beribadah dan berkeluarga Sungguh hebat ya Planning Seven Awareness Setiap satu bulan sekali diadakan di Jakarta Sampai saat ini sudah mencapai angkatan 76 Dengan investasi 3 juta rupiah Untuk kita semua yang di Hong Kong Ini adalah angkatan yang keempat Dan kita semua beruntung ya Bisa dipandu langsung Akan mendapatkan langsung pelatihan Yang akan dipandu dan dibimbing Langsung oleh master kita Bapak Nanang Kozim Yusuf Tepuk tangan untuk kita semua Ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal Saya akan membajakan aturan main Seven Awareness ini Mau tahu apa peraturannya? Mau Mau tahu? Mau Kurang semangat Mau Iya Peraturannya yang pertama adalah Dimohon peserta menyailen HP Jadi HP harus dalam keadaan Silent Ayo bagi siapa yang belum Belum menyailen HP HPnya disailen dulu Kalau suaminya biasanya Tidakut Mas nanti dulu Bilang gitu ya Terus Boleh Memfoto master Tapi HP harus dalam keadaan Silent Yang kedua Dilarang Mundar mandir ke toilet Nanti karena ada Waktu untuk toilet break ya Yang ketiga Diharapkan tidak ngobrol kanan kiri Saat training dimulai Jadi seumpama ntar training dimulai Ada pertanyaan ada yang mengajar Kita simpan dulu Nanti ada waktu tanya jawab sendiri Gitu ya Yang keempat Dimohon untuk rendah hati Agar bisa menerima materi training Seven Awareness secara 100% Nah itulah peraturannya ya Untuk membuat kita lebih semangat Saya akan mengundang Alumni kita Yang pernah mengikuti Training Seven Awareness Di Hong Kong Kepada Teman kita Mbak Eka Mbak Yanti Ada Kita lanjut ke Mbak Sofi Sampai jumpa di video selanjutnya